ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita ketemu di siswa seni ya belajar yang menyenangkan oke kita kali ini bersama kelas 9 oke kita belajar seni kelas 9D kita akan belajar teknik menggambar bagaimana keseruannya langsung aja check it out oke kita akan menemukan konsep ciri-ciri gambar sketsa yang baik dan benar tapi bagaimana cara kita menemukan konsep kita akan praktek menggambar terlebih dahulu jangan khawatir karena menggambar itu mudah saya akan siapkan kertas gambarnya namun sebelumnya kertas gambar saya akan kasih kamu sedikit tip apabila kamu tidak punya tool kamu tidak punya alat misalnya cutter atau gunting kamu bagaimana cara memotong kertas dengan rapi tapi bagus tapi cepat tanpa menggunakan alat ya ini tipnya pertama lipat begini kertasnya ya kita lipat jadi dua begini rapikan rapikan kita potong sedikit di atasnya nah caranya memotong sedikit ini jangan ditunjukkan orang lain supaya apa menjadi kejutan lalu kita potong 123 tips praktis bisa untuk kamu buat ketika adik kamu nangis kamu bisa diapin bisa sulap 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 oke langsung saja saya minta bantuan ketua kelasnya maju ke depan untuk membagikan kertas ini ketua kelasnya siapa laku ya sini ketua kelasnya siapa ini jeklin jeklin cantik ya guys kita bagi yuk cepat baginya ya kamu bagi saya bagi kesini juga ya kamu saya beri kesempatan untuk menggambar menggambar apa kamu sambil dengarkan ya sambil dengarkan kamu harus menggambar satu apa yang terlintas di pikiranmu boleh kamu gambar apa yang terlintas di pikiranmu boleh kamu gambar ya waktunya 15 menit yang kedua yang kedua apa yang terlintas di depan mata kamu boleh kamu gambar yang yang ketiga apa yang ada dalam angan-anganmu atau dalam imajinasimu boleh kamu gambar apa yang ada dalam imajinasimu atau angan-anganmu boleh kamu gambar bebas gambarnya pokoknya temanya bebas pokoknya dari ketiga hal tersebut silakan mulai menggambar sementara video kita skip ya tadi 15 menit anak-anak 9D pada menggambar kita mau cek gambar-gambarnya bagaimana mereka apakah sesuai dengan kriteria menggambar sketsa yang baik dan benar kita coba ya mudah-mudahan mereka nggak malu ya hahaha Apsu nggak jelas siapa yang mau buat oke langsung apa ini Thumbler ya tapi nggak jelas tanda-tanda siapa yang mau buat ini juga gambar-gambar potret mungkin atau gambar orang yang sangat dirindukan nah oke langsung selanjutnya kita akan menemukan kriteria menggambar sketsa yang baik apa saja kriteria yang pertama ya kriteria yang pertama ya kriteria yang pertama saya tuliskan dulu papal biar kamu lebih jelas ya oke Mbak E yang baik kameramen ya ciri ciri gambar sketsa yang baik ya oke oke nah kalau nggak gitu ngeblur bukan ngeblur sih ada bayangannya ya kan nomor satu gambar sketsa itu harus dibuat dengan cepat apa apa apakah dari gambar kamu tadi bisa dilihat kalau gambar itu dibuat dengan cepat bisa contoh saya kasih contoh eh yang tadi gambar bunga ya yang tadi gambar bunga ya siapa yang tadi gambar bunga ada yang beberapa gambar bunga coba saya lihat dulu ya sabar sabar nah ini Julia ini gambarnya Julia mana anaknya Julia ya Julia Julia sudah kali ini Julia belum memenuhi kriteria pertama iya kan karena kriteria pertama itu adalah cepat karena Julia tidak menggambar dengan cepat walaupun dia cepat tapi gambar ini tidak mencirikan gambar yang dibuat dengan cepat iya kan iya kenapa gambar sketsa itu harus dibuat dengan cepat kita cari ciri yang lain dulu ya untuk kamu ketahui bahwa gambar sketsa itu awalnya dulu sebelum zaman perkembangan sampai sekarang gambar sketsa itu adalah gambar mula atau gambar awal yang nanti akan dilanjutkan menjadi lukisan atau menjadi gambar dan lain sebagainya tapi dalam perkembangan berikutnya gambar sketsa itu sudah tidak lagi menjadi gambar mula bahkan sudah setara dengan lukisan jadi dia bisa tampil sebagai gambar yang utuh yang siap dipamerkan sama seperti lukisan sama seperti gambar-gambar yang lain bukan sebagai gambar mula saja tapi tetap ada gambar sketsa yang memang dibuat sebagai gambar awal atau gambar mula oke ciri yang kedua ciri yang kedua ciri yang kedua ciri yang kedua adalah apa 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 gambar yang spontan itu yang bagaimana gambar yang dibuat tidak takut-takut tegas tidak takut-takut tegas berani dan tidak ragu-ragu gambarnya itu dibuat dengan tidak ragu-ragu ciri daripada gambar yang tidak ragu-ragu coba akan saya sebutkan atau saya carikan ya salah satu contohnya ini walaupun garisnya unik ya karakternya ini tidak ragu-ragu tegas berani bayangkan dia memakai ballpoint berarti dia tidak takut salah ya berani gambar sketsnya itu berani nah bisa dilihat ini termasuk juga tidak ragu-ragu tegas berani ya yang gambar orang ini ya mana ini yang gambar ini mana yang mau gambar siapa namanya dipa dipa ini siapa 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 namanya ha prabu ya masih banyak lagi contohnya sebetulnya cuma karena ini waktunya ya kita dibatasi durasi oke oke langsung kita lanjutkan ciri yang berikutnya nomor tiga ya ciri yang nomor tiga menangkap objek secara utuh menangkap objek secara utuh utuh jadi tidak bagian atau kayaknya belum selesai tapi sampai selesai gambar itu kalau dia gambar orang ya sampai selesai artinya menangkap objek secara utuh kita tulis saja disini utuh ya paham maksudnya ya utuh jadi maksudnya utuh itu gimana pak oke saya carikan gambar yang lain utuh dia menangkap objek sampai menggambar sampai selesai buat skitnya nah ini contohnya yang gambar desain baju ini dia menggambarnya sampai selesai utuh ya ini orang tahu kalau itu desain baju walaupun tidak ada tangannya wah ini belum selesai gambarnya karena tidak ada tangannya ini memang desain baju desain busana jadi memang tangan itu tidak penting wajah itu tidak penting kaki pun kadang tidak penting jadi ini utuh gambar ini walaupun kelihatannya tidak ada tangannya tidak ada wajahnya paham maksudnya paham oke oke oh ya ada baju ini apa ini apa namanya OER itu ini menangkap bagian secara perluan sampai selesai bukan belum selesai gambarnya bukan belum selesai nah saya coba tadi yang lain contohnya banyak bagian jangan tiga tegak di sana juga di sini tapi itu sendiri yang lain sekarang nanti kita carikan ke yang lain kita nanti untuk yang nomor 4 yang nomor 4 yang nomor 4 adalah ekspresif ekspresif kenapa itu ekspresif? ekspresif itu belasang biologi sekarang itu mengeluarkan iya mengeluarkan hati yang itu gimana dia mengeluarkan dengan ekspresif emosi keadaan jiwa nantung tapi mana kita terlihat yang akan terlihat pada korena barinya padahal ketak apapun orang yang melukis atau mengeluarkan tapi dia akan terlihat keadaan itu akan nampak pada barinya kalau tidak nampak pak sudah di nampakkan supaya ekspresif ekspresif kalau misalnya ini ekspresif karena dia menunjukkan kekuatan garisnya dengan perasaan ini karena ini tidak terlalu menyiakan kuat tapi biasanya dapat gambar orangnya dapat gambar nah ini gambar siapa? orangnya penuh perhitungan takut untuk hari ini ya untuk kondisi hari ini ya penuh perhitungan takut-takut dan kurang berani menampakkan diri atau kurang berani menunjukkan dirinya kepada orang lain bener gak? bener? ini anaknya mana anaknya? oh itu wah tidak takut-takut karena dia gambarnya di pinggir-pinggir terus garisnya gak tajem-tajem beda dengan yang garisnya sangat kuat-kuat seperti ini ini kuat sekali garisnya serat-serat serat-serat walaupun dia masih belum tahu ilmunya ya belum tahu ilmunya oke kita lanjut ke sini bentar habis ini istirahat nomor 5 adalah ciri skets saya nomor 5 adalah apa? biasanya dibuat dalam hitam putih kalau berwarna monokrom ya disini kita tulis ya dibuat dalam hitam putih atau monokrom monokrom itu kalau berwarna ya tahu monokrom pernah ngedit foto di aplikasi edit foto di hp karena dia monokrom ya kan yang berwarna menjadi hitam putih yang berwarna menjadi coklat satu pemuda bisa berwarna merah dan putih tapi warna yang lain akan di di chrome kan itu menjadi di chrome menjadi satu warna banyak warna menjadi satu warna bisa hitam bisa merah bisa putih eh nggak bisa putih ya kayak eto bisa coklat tua mungkin bisa biru hijau dan lain sebagainya semua oke demikian tadi kita sudah mencari 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 konsep tentang ciri-ciri gambar sketsa yang baik dan berat ada lima ciri nah tugas hari ini adalah tugas hari ini adalah gampang sekali kok nggak berat tugasnya ya silahkan catat yang ada di bapan tulis ya kan berikan 야 detik di masing-masing poin daripada ciri gambar sketsa yang baik Yang dimaksud cepat itu ada Yang dimaksud cepat adalah Yang dimaksud sepontan Garis tidak ragu-ragu Berani Tidak takut salah Apalagi Tidak suka menghapus Oke Closing sebelum saya tutup Saya tadi sudah menggambar bersama kamu Kira-kira gambar saya ini Sesuai dengan kriterian yang di papan tulis Dak Satu Yang jelas cepat Karena pak kamu kasih waktu saya hanya 5 menit Kamu pun 15 menit Nomor dua Spontan Garis tidak ragu-ragu Tidak pakai jahus Tidak ada yang di Semuanya garisnya jadi Tegas, benar Dan tidak ada yang salah Kalau pun salah Akan dibuat menjadi benar Nomor tiga Utuh Menangkap utuh saya Bahkan bayangan pun digambar Refleksi pun Tasnya ditil Agak tarinya Cuman karena ini Yang terakhir Yaitu Gitam putih Jadi tidak bisa menangkap warna Ya kan Nomor empat Ekspresif Ekspresif Jarisnya Ekspresif Penuh Menggunakan jiwa Perasaan Saya cek Ya Terus Nomor lima Hitam putih jelas Oke Paham? Ya kita akhiri Jadi kesimpulannya Seperti itu Kita sudah menemukan lima konsep ini Silahkan Buat Penjelasan singkatnya Di buku tugas karya Paham? Sebelum saya akhiri Ada yang mau bertanya? Tidak ada Berarti semuanya jelas Tidak ada yang bertanya? Tidak ada Oke kita akhiri Oke guys Akhirnya Dari kelas 9G Kita sudah menemukan Menemukan ciri gambar sekesa Yang baik dan benar Bersama kelas 9G Yang belum Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Oke ingat ya Kata-kata hari ini Jangan Pernah Menghapus Kesalahan Kalau Kamu Tidak ingin Kehilangan Jejak Kesalahan itu Jangan Jangan Pernah Menghapus Kesalahan Paham Kamu gambar ya Salah Dihapus Apalah Kamu bisa-bisa Mengulang di tempat yang sama Paham Iya kan? Paham? Paham Kalau kamu Tidak ingin Kehilangan Sejak Sejak Kesalahan Kamu Jadi kalau Menggambar Jangan pakai Hapus-hapus Iya kan? Supaya tidak kehilangan Kehilangan Kesalahannya Oke Yang belum Subscribe Subscribe Like, Comment And Share Karena disini Seru-seru Seru banget Belajar Seni Yang Menyenangkan Dan akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao